Kembali lagi kawan-kawan di video saya, jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang pembuatan laser baik dioda maupun CO2 menggunakan motherboard SKR version 1.3 Kira-kira seperti ini jadi dengan bot ini saya tidak menggunakan Marlin tapi nanti akan menggunakan smoothieware smoothieware itu adalah satu firmware yang lebih kompatibel dengan CNC maupun laser kalau untuk 3D printer smoothieware lebih bagus cuman kalau untuk Marlin menggunakan bot SKR seperti ini ini lebih lebih bagus ya karena nanti penggunakannya adalah laser itu dituntut untuk 32 bit sedangkan kalau 3D printer itu hanya cukup 8 bit saja jadi menggunakan RAMS atau MKS 3D printer sudah working ya tapi kalau untuk membuat laser maupun spindle CNC kita mengkait dengan 32 bit yang paling murah seperti ini ya kawan-kawan ini paling murah 400 ribunan ya yang lebih bagus lagi ada yaitu menggunakan MGS S-Base atau MGS Gen L MGS S-Base maupun MGS Gen L atau menggunakan Rearm Rearm itu seperti Arduino Mega 2560 cuma dia sudah 32 bit seperti itu baik langsung saja seperti apa untuk konfigurasi SKR version 1.3 saya akan menambahi modul LCD 12.8.6.4 ini dengan nanti pengkabelan LCD-nya saya menggunakan kabel modifikasi seperti ini ya langsung saja saya akan membuka baik yang pertama jangan lupa bagi yang pertama jangan lupa ini saya memiliki memory card atau SD card termasukkan ke dalam SD card TFT di mainboard selanjutnya saya akan masukkan kabel data dan jangan lupa posisi jumper di balik di paling saya anggap ini kanan lah ya saya akan masukkan di kabel saya akan masukkan ke dalam laptop oke teman-teman pertama kita buka device manager disini kita tidak perlu menginstall driver apa-apa ya kecuali kalau kita menggunakan macOS ataupun linux maka smoothieware diharuskan menggunakan driver tambahan disini cukup kita mengecek saja ya pertama smoothieware DFU smoothieware DFU itu adalah serial yang membaca SD card ke dalam laptop jadi ketika mainboard dimasukkan SD card akan plug and ply akan kelihatan akan muncul seperti ini nah SD card nya akan berubah USB drive dia akan memunculkan satu konfigurasi firmware dan config gitu selanjutnya smoothie USB serial disini kompot 6 ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi lightburn ataupun laser GRBL atau yang lain jadi ini adalah kabel USB serial baik langsung saja kita akan melihat USB drive nya USB drive ini adalah isi yang pertama firmware firmware itu silakan anda cari firmware smoothieware ya smoothieware bukan marlin ya ingat bukan marlin bukan GRBL tapi smoothieware ini yang versi saya menggunakan versi 2019 ya karena yang cocok dengan SGR itu 2019 kalau yang 2021 yang terbaru dia akan error maka saya mengambil yang 2019 lalu selanjutnya config nya kita bisa edit dengan menggunakan notepad plus plus teman-teman bisa mengedit silakan mau sesuaikan dengan board nya ya utamanya yaitu di laser modul pin ini pin nya ini kita harus atur PWM PWM itu adalah tenaga atau daya laser ini nanti pin nya harus dikeluarkan di pin berapa kalau di SGR ini bisa 2.5 2.5 2.5 atau 2.0 ini adalah pin pada SGR saya akan coba dulu skematik nya oke teman-teman disini adalah tampilan mainboard skematik dari SGR version 1.3 disini teman-teman bisa mengatur pin nya sesuai yang teman-teman mau mau menggunakan bed pada pin 2.5 boleh mau menggunakan 2.0 letaknya pada servo boleh atau menggunakan EXP disini 3.25 boleh apapun boleh yang jelas konfigurasi harus disesuaikan disini saya menggunakan 2.0 ini bisa selanjutnya laser fire laser fire itu adalah dia itu menghidupkan lasernya laser hidup ketika dia itu membuat raster ini otomatis harus gerakannya cepat daya hidup laser itu harus cepat kecepatan kurang lebih 0, berapa second per detik per detik hitungannya jadi dia saya menggunakan pin 2.6 2.6 2.6 atau 2.6 saya ganti saja disini 2.4 misalnya 2.4 berarti saya menggunakan HE1 HE1 ini adalah fungsinya biasanya untuk hotend hotend boleh teman-teman dikasih untuk hotend 2 yaitu pinnya 2.7 atau fan pada fan 2.3 silahkan yang lebih baik pakai ini ya 2.5 2.5 2.7 2.4 lalu PWM memakai servo ini servonya cuman yang perlu digarisbawahi teman-teman ini berbahaya karena laser itu nanti akan menjadi over over daya gitu ya over power karena keluaran dari pin 25 22 27 24 23 ini 12 volt padahal batasan dari pin itu hanya 5 volt jadi harus power supply power supply dari laser fire itu harus maksimal 5 volt nah ketika pada pin-pin ini tadi mengeluarkan lebih dari 5 volt ini berbahaya maka hati-hati teman-teman kalau bisa menggunakan dimodif ya dikecilkan dayanya atau dikonfigurasi di dalam smoothie wear di sini ya selanjutnya selain PWM dan laser fire maka perlu mungkin settingan LCD nya ya LCD ini tidak semuanya bisa di SKR makanya perlu saya modif dengan menggunakan kabel kabel seperti ini encoder ini pastikan di 3.25 3.26 encoder A dan encoder B ini encoder itu apa rotary encoder itu ini maksudnya ya biar bisa diputar ya kan percuma kalau ada firmware tapi tidak bisa kita operasikan maka perlu kita adakan kita aktifkan encodernya ini perlu terus untuk yang bawah semisal modul boost alarm kalau mau di non aktifkan tinggal di comment saja di comment seperti ini tinggal di comment karena bagi saya ini tidak penting saya comment ya terus kemudian untuk motor untuk pin motor ini pada stepper modul pin port and pin number appending ini ada alpha step ada beta step ada gamma step ini semuanya memiliki pin masing-masing silahkan teman-teman melihat di skematiknya pin pada motor itu apa ini n steep dir n steep dir ini masing-masing berbeda pada setiap modboardnya oke saya kira itu teman-teman yang bisa saya jelaskan kalau sudah kita langsung save config jangan lupa kita cabut usb nya ya kita cabut usb nya seperti ini lalu kita masukkan kembali ini ini otomatis dia akan mereload firmware yang baru ya baik tadi konfigurasi smooth wire sekarang saya ingin menambahkan modul lcd rip wrap 12 8 6 64 ya teman-teman bisa melihat disini settingannya adalah baik pengkabelan seperti ini ya bisa bisa di screenshot silahkan mau di screenshot kalau mau di screenshot bisa screenshot aja nanti hasilnya akan seperti ini ya kira-kira tampilnya akan seperti itu jadi ketika saya lcd sudah terpasang dengan baik ya disini 100% adalah speed ya kemudian ini persen yang ini adalah daya laser selanjutnya saya akan membuka software lightburn ya pertama kita masuk dulu ke komport lalu saya menggunakan smoothieware saya tidak lagi menggunakan marlin karena marlin tidak kompatibel dengan laser saya menggunakan smoothieware settingan selanjutnya adalah di pengaturan kita centang enable smoothie clustering smoothie smoothieware ini kita aktifkan saya akan membuat contoh ya seperti ini file file inline kemudian power jangan lupa jangan terlalu besar disini saya setting 20 itu sudah besar saya kurangi menjadi 10 saja lalu selanjutnya saya start bisa kita lihat ini laser sudah jalan kemudian motor juga sudah jalan ini adalah motor X dan ini motor Y lalu disini ada dua lampu lampu ini adalah lampu PWM dan ini adalah lampu laser fire ini saya simulasikan dulu menggunakan lampu led oke tinggal saya pasang ke mesin lasernya oke pada intinya adalah mainboard SKR version 1.3 ini sudah bisa dipakai untuk laser dengan syarat menggunakan motorware yang versi 2019 saya kira itu video kali ini jangan lupa like subscribe dan komen sampai jumpa di video selanjutnya selamat selamat Terima kasih.